Penyelidikan kami pun juga sudah ada tanda-tanda mengidentifikasi dari kendaraan itu, namun saat ini kami rahasiakan terlebih dahulu untuk pengungkapannya. Karena itu kami harapkan pelaku segera menyerahkan diri, kami sudah mengetahui identitasnya. Ya kalau pasal yang dilanggar, saya kira yang pertama, dia mengendari kendaraan di dalam kota melebihi batas kesempatan. Yang kedua, dia mendauli kendaraan di depannya dalam kondisi tidak aman. Yang ketiga, dia melewati garis batas marka tidak terputus dan itu ganda. Sehingga 3.10 ayat 4, samanya 6 tahun.